Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Bulan Rajab menjadi salah satu bulan mulia dalam ajaran Islam. Rajab merupakan salah satu bulan haram di antara 12 bulan yang ada dalam penanggalan hijriah. Pada bulan ini terlimpah keutamaan dan keistimewaan yang sayang jika dilewatkan. Untuk itu, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh. Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan haram dalam kalender hijriah. Di bulan ini pula lah Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa yang selanjutnya diangkat ke langit ketujuh untuk menerima perintah melaksanakan salat. Dalam menyambut bulan mulia ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal baik dan melaksanakan kesunahan-kesunahan bulan Rajab. Lantas, amalan apa saja yang dianjurkan umat muslim di bulan Rajab? Maka dari itu silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita seputar pengetahuan. Pertama, menghidupkan malam pertama bulan Rajab Malam pertama bulan Rajab adalah salah satu malam yang mustajab bagi doa yang dipanjatkan umat muslim. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menyatakan Sesungguhnya doa diijabah pada lima malam Malam Jumat, malam Idul Ladha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Syahmat. Karena keistimewaan yang tinggi, umat Islam disarankan untuk menghidupkan malam pertama bulan Rajab dengan memanjatkan doa dan melakukan amal baik seperti sholat sunnah dan berzikir sebanyak-banyaknya. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan Barang siapa menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, maka hatinya tidak mati dikala matinya hati orang lain. Dan Allah mencurahkan kebaikan di atas kepalanya banyak-banyak dan dia keluar dari dosa-dosanya seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya dan dia memberi syafaat kepada 70 ribu orang yang berdosa yang harusnya masuk neraka. Kedua, berpuasa Berpuasa adalah salah satu amalan bulan Rajab yang memiliki banyak keutamaan ketika dilaksanakan. Ibnu Abbas berkata, Nabi berpuasa di bulan Rajab sampai kami berkata, tampaknya beliau akan berpuasa di bulan Rajab seluruhnya. Lalu, beliau tidak berpuasa sampai kami berkata, tampaknya beliau tidak akan berpuasa di bulan Rajab seluruhnya. Merujuk pada dalil tersebut, tidak ada larangan berpuasa di bulan Rajab, sebagaimana halnya pada bulan-bulan lain. Oleh karena itu, puasa di bulan ini seharusnya dianggap sama seperti puasa-puasa pada bulan-bulan lain, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa tiga hari di pertengahan bulan, dan puasa Dawud. Salah satu keutamaan dari melaksanakan puasa di bulan Rajab, adalah Allah SWT akan memberikan minuman yang teramat nikmat di surga. Keterangan ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syahi Bukhari dan Syahi Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Bahwasannya di surga ada sebuah sungai Rajab, airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai atau bengawan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Bersedekah Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Beberapa hadis menunjukkan bahwa, seseorang yang bersedekah di bulan mulia tersebut, akan mendapatkan pahala yang berlipat. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa bersedekah di bulan Rajab, maka Allah SWT akan menjauhkannya dari api neraka, sejauh jarak tempuh burung gagak, yang terbang bebas dari sarangnya, hingga mati karena tua. Keempat, Memperbanyak Salawat Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki banyak keutamaan, terlebih jika diperbanyak dalam bulan Rajab. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, tidak seorang pun yang bersalawat kepadamu, kecuali didoakan oleh 70 ribu malaikat. Dan barang siapa yang didoakan oleh malaikat, maka ia tergolong penghuni surga. Berbagai bacaan salawat dapat diperbanyak pada siang dan malam hari di bulan Rajab, mulai dari yang bacaannya singkat seperti salawat Jibril, hingga yang panjang seperti salawat Nariyah dan Badar. Demikianlah penjelasan terkait amalan dan keutamaan di bulan Rajab. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.